selamat menikmati modulnya gak mau nyala guys oke sebelum lanjut ada packnya kawan-kawan bisa ini dulu mantap langsung saja kita lanjut jadi modul order ini tuh AC 4 pk ya guys ya gak mau running si kompresornya dan fannya kondisi indoor hidup ini AC Fuji Air ya Fuji Air mana ya gak kelihatan Fuji Air ini AC jadul banget masih R22 oke bisa dilihat R22 ya nah jadi kendalanya disini dia pokoknya kalau gak hidup cekannya disini guys cek di modulnya aja tadi saya menemukannya setelah di otak-otik daerah mana yang gak hidup ini ini lampunya gak berkedip sama sekali terus juga dia gak mau manggil kompresornya ternyata pas dibongkar bagian belakang sini jalurnya ada yang putus guys nih bisa kelihatan ya jalurnya putus saya sih tadi nemuinnya yang ini yang putus nih ini udah kelihatan banget ya harusnya ini tertutup nah ini ada yang terbuka nih ini karena panas nih biasanya jadinya dia kelihatan tembaganya nah ini jalurnya ya dia harusnya tertutup hijau-hijau ini guys seperti ini ini dalamnya tembaga ini nah jadi untuk mengatasi jalur yang putus seperti ini kalian bisa sambung atau beri kabel ya guys membuat jalur baru dengan cara menambahkan kabel seperti ini terserah mau kabel apa yang penting enak dibentuknya kalau saya sih pakainya kabel serabut jangan nyantung kal ya susah soalnya kalau biasanya sih yang lebih tipis ya seperti jalur aslinya lah ukurannya ya tuh kayak gini ini ketebelan sebenarnya jadi ntar kalau masukin di casingnya ini agak nonjol biasanya nah setelah saya pasang nih saya solder dan alhamdulillah guys bisa ternyata trouble-nya hanya disitu oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian para teknisi atau teknisi AC semoga ini bisa bermanfaat yang mungkin AC-nya juga sama Fuji Air bisa kalian cek daerah sini ya daerah modulnya outdoor oke jangan lupa di share ke teman sahabat maupun kerabat kalian tunggu tutorial berikutnya mohon membuat segala kata karena kesempatan yang milik Allah subhanahu wa ta'ala saya masih belajar dan belajar mohon cacimakinya ya guys tetap dukung channel ini dengan cara subscribe oke see you